Sampai jumpa di video selanjutnya Hasilnya gak hancur Terus tetap bulat Dalamnya juga mateng sempurna Penasaran kan cara buatnya gimana? Jadi kalian harus tonton video ini dari awal sampai akhir Liatin step-stepnya Dan juga Saya mau ingetin lagi nih Sobat Simple Subscribe dulu Youtube channelnya Indonesian Simple Supaya kalian bisa dapetin referensi-referensi menu yang terkini Dan juga terupdate Di Indonesian Simple Oke Sobat Simple semuanya Kita gak perlu lama-lama lagi Langsung aja kita buat Perkedel kentang ala Indonesian Simple Let's start cooking Sobat Simple Kita mau menyiapkan minyak gorengnya dulu nih Tambahkan minyak goreng Kedalam wajan Lalu panaskan apinya Gunakan apinya yang sedang Yang pertama Kita butuh 2 siung bawang putih Ini kita cincang dulu ya Sampai halus Siapkan juga 3 buah bawang merah Bawang merahnya juga kita haluskan ya Sekarang siapkan 1 batang seledri Ini yang nantinya menambahkan rasa Aroma dan juga Kalau kita makan perkedel kentang itu Jadi gak plain Kita cincang Cincangnya kasar aja Untuk seledrinya Ini adalah tipsnya Sobat Simple Supaya nanti hasil Dari perkedel kentang kita itu Gak buyar Atau gak hancur Saat kita goreng Alangkah baiknya Kentangnya ini Kita goreng Daripada dikukus Atau direbus Sobat Simple Kentangnya ini kita goreng Sampai benar-benar matang ya Kita tunggu Sampai dia benar-benar kulitnya itu nanti kecoklatan Dan dalamnya juga sudah matang dan empuk Nah ini warnanya sudah kecoklatan Kita angkat dulu Kita taruh Kentang yang tadi sudah kita goreng Sobat Simple Nah Kentangnya ini sekarang kita Haluskan Nah Sobat Simple Selain bentuk dari perkedelnya nanti Bakalan sempurna Gak hancur-hancur Rasanya kalau kentang itu Lebih keluar kalau dia digoreng Sobat Simple Nah Sobat Simple Ini sekarang sudah lembut Kita sisikan dulu Sekarang kita akan membuat Tumisan untuk isiannya Yaitu dagingnya Tambahkan 3 sendok makan minyak goreng Lalu kita tumis Bawang merahnya Bawang putih Sobat Simple Bawang putih dan bawang merahnya ini Kita tumis dulu Sampai dia harum Dan warnanya nanti Akan lebih Coklatan Dagingnya disini kita pakai 100 gram Daging sapi Yang sudah Dicincang atau digiling Masukkan daging sapi Masukkan daging sapi Masukkan daging sapinya Sobat Simple Ini kita tumis Sampai warna dagingnya Nanti kecoklatan Dan Kandungan air Atau jusnya itu Nanti Hilang ya Kering jadinya Nah ini kan ada Minyaknya ya Sobat Simple Minyaknya jangan Kita masukkan ke dalam Campuran kentang nanti ya Jadi kita tiriskan Minyaknya Kita akan Campurkan Isian dagingnya ini Bersamaan dengan Kentangnya ya Sobat Simple Sekarang kita masukkan Seledri yang tadi Sudah kita Cincang kasar Sekarang kita tambahkan Bumbunya juga Bumbunya disini Kita pakai 2 sendok teh garam Kita tambahkan juga 1 sendok teh Ladaku Sobat Simple Ini kita aduk rata Kita campurkan Semua bahannya ini Kalau sudah tercampur rata Kita akan membentuk Perkedelnya Ini kita bentuk dulu Sesuai dengan ukuran Yang kita inginkan Kita bulatkan dulu Setelah itu kita bisa Lebarkan Misalkan jangan terlalu lebar Supaya nanti hasilnya Tetap padat ya Ini sekarang sudah Saya bentuk semuanya Sobat Simple Kita butuh disini 2 telur Lalu kita kocok Lepas ya Sobat Simple Ini sekarang Kita celupkan Perkedel yang sudah Kita bentuk Kita balur Dan ini siap Langsung kita goreng ya Kalau minyaknya Sudah panas Sobat Simple Kalau yang sudah Warnanya kecoklatan Jangan lupa dibalik juga ya Supaya kedua sisinya Ini matangnya sempurna Warnanya nanti coklat kemasan Nah Sobat Simple Ini sudah Warnanya kecoklatan Aku tinggal selesaikan aja nih Abis ini kita cobain ya Cakep kan Bentuknya utuh Warnanya juga lihat Tuh menarik Jamik banget Hasilnya ya Bentuknya bulat Lembut dalamnya Sobat Simple Sini dong Kita kagumi dulu Hasilnya Berkedel kentang Isi daging Dimakan gini aja Sudah enak Sobat Simple Saya mau kasih lihat Sobat Simple Teksturnya Dan bagian dalamnya Lihat ya Sobat Simple ya Wah Ini aroma dari ladanya Langsung tercium ya Jadi bikin kita tuh Napsu makan Makan Sobat Simple Rasanya gurih Asilnya juga udah pas Sobat Simple Ini bisa disajikan Untuk makan soto Makan rawon Apapun yang berkuah Terus ditemenin sama nasi panas Aftertaste nya juga Ini terasa banget ya Ladanya Jadi rasanya jadi Makin pas Gurihnya ketemu sama Lada juga enak Perkedel kentang Ala Indonesian Simple Sobat Simple Sampai ketemu lagi Di video-video berikutnya Bersama saya Chef Martin Praja Pastinya Hanya di Youtube channelnya Indonesian Simple Masak Simple Don't Ribet Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax